Mungkin satunya yang joget gini mungkin? Enggak bukan, itu belum ada tau Siapa aja? Sansak tapi Iya, aman Yang penting kan MP Talk dulu bos Balik lagi di MP Talk Dan kali ini kita udah bareng sama couple FTV juga Tapi ini FTVnya udah hitungannya senior lah ya Enggak yang baru-baru banget Tapi baru akhirnya ngobrol gitu Yaitu Gaby Wan, halo Halo Kita seniornya senior pangkat 2 ya Gustian 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 biar duluan ya Cuma gimana kabarnya, Gaby, Iwan Baik Alhamdulillah, puji Tuhan Tapi Amin Langsung login ya Gak sih gak serah hati Cuma Iwani kelihatan lebih apa ya Dulu juara dunia ya Tidak seberseri ini Wow Sekarang itu udah bener-bener di buff Tapi mungkin skillnya yang di buff ya Gua abis skill Pasif gua di buff juga Oh pasif di buff Aduh Sumpah Gua dari kemarin MP Talk disini ya Berasa gua yang ngontrak dirumah ini ya anjing Kayak tamunya punya rumah Chalice Chalice juga gitu loh Cuma ini Ya karena mereka kan masih anget Tapi Kalo Wan ini gua udah tau lama lah Perjalanan dia Dia bersetip sama gua Tapi Gaby nya gak tau Jadi gimana kalo kita yang nanya Gaby Oh boleh 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 Seneng dia Dari awal disini aku ngomong Oke Jadi gimana ini duduknya Jadi Hari ini spesial MP Talk kali ini Gua ada co-host Biasanya gua sendiri Kali ini ada co-host Kita kadang tamu Gabyan ya Nanti dari Onyq Talent ya Jadi paling Gua dulu nanya ya Boleh boleh Nanti lu tambahin ya Oke Boleh kan Boleh boleh Nah Gabyan Gabyan ini kan Udah lumayan lama Di sport Kita taunya dari Nimo Dari Tiktok juga Bah Shopee Mbak Shopee Kenapa Mbak Shopee sih Mbak Shopee sih Mbak Shopee Mbak Shopee Mbak Shopee Dia pernah ngadain giveaway Giveaway 5.000 rupiah Oke Cuma di Shopee Beneran Sebelum aku live di Nimo Aku tuh livenya di Shopee gitu loh Jadi kayak misalnya All Shop Rich ke aku Aku jualin bayangin mereka gitu Kayak Ayo follow dulu Nanti yang follow dapet Giveaway 5.000 rupiah Gitu Oke Gabyan 5.000 rupiah Kayak 3.000 rupiah Lumayan lah Itu kan kayak buat free ongkir Iya bener Tuh Cuma Sebelum live Shopee deh Dari awal mungkin lu kan Masih terbilang muda lah Apakah Emang dari anak sekolahan Tiba-tiba jadi tiktoker Satu gimana gitu Aku sebelumnya kuliah dulu sih Kuliah Dari kuliah Abis itu kan Covid ya Jadi kayak pandemi gitu kan Jadi aku lebih fokusin di IG Oke 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 Oh jadi emang Rata-rata Kalau cewek-cewek yang gue udah temui Wan ya Rata-rata tuh emang Maksudnya kayak angkatan Covid Angkatan Covid Iya Jadi gara-gara Covid Gabut Mereka main IG itu Waktunya lebih banyak kan Waktunya lebih banyak Terus Abis itu ya udah deh Dari IG Mbak Shopee Udah di poaching ya Gua denger-ngar ya Udah di poaching ya Apa dia pindah tim Udah di GPX Udah GPX juga Udah GPX juga Terus Abis itu ya udah sempet ketemu sih waktu itu Pas Tahun lalu January-February deh Sebelum via sama KS masuk Oke Udah sempet ketemu tuh Sama adikku juga Chessy Itu ketemu-ketemu Meeting segala macem Cuma aku kayak Nggak dulu deh Oh lu sempet nolak nanti Kenapa? Soalnya dulu kan Kalo misalnya IG kan Kayak ada BA gitu kan Ya Misalnya BA Auction Atau apa Aku tuh taunya kalo BA itu tuh Cuma setahu Eh sebulan Oh Cuma apa sih? Sumpah aku pukul kemana Loret ya makasih gitu loh Lu minum dulu Lu minum dulu Lu minum dulu Agak serek sih Terus abis itu Pas aku liat e-sport Kayak Uh harus dua tahun nih Kayak maksudnya lama banget kan Jadi aku kayak Mikir dulu deh Oh Emang nggak dikasih tau oleh Joka tuh kayak Jangka waktunya berapa Masih cuma Ya maksudku Lama banget Aku belum tau nih dua tahun ke depan Masih nih Sosmed gak Oh iya iya Itu sejauh Dulu Lu ada yang mau ditanya nggak? Manten ada berapa? Kamu pukul Ternyata Ternyata Enggak ada Oh enggak ada Mantepnya dekatin lah palingnya Iya Pedikati banyak kali Kamu kan Oke Aku Iya kamu lebih banyak tau Mana ada orang lebih banyak Udah 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 Terus yang bikin Oke kan lu awal nolak ya Nolak e-sport awalnya Karena emang lama Tapi Gimana ceritanya Tiba-tiba bisa akhirnya Malah join Awalnya nolak sudah Iya pas itu kan Onik kan Awalnya tuh sempet ada e-sport-e-sport line gitu Oh Berarti selain Onik ada yang tawar lain juga gitu Iya Oh Boleh sebut kriteria Berapa tim yang nawarin Sama siapa Iya Sensor tapi Enggak Kita logonya aja gitu Sama siapa sensor aman Tiga sih Tiga Tiga tim Tim Terbesar di Indo MPL 2 MPL Satunya Dulu Mungkin satunya yang joget gini mungkin Enggak bukan Itu belum ada tau Oh Siapa aja Iya Iya aman Wow Wow Itu setelah emang Onik Lu udah masuk Onik Atau barengan? Sebelum Kan pas itu kan awal tahun Januari gitu Tahun-tahun Itu aku ditawain Onik Habis itu Baru tuh Dia nanya-nanya Masih nanya-nanya gitu sih Kayak Kamu udah masuk e-sport gak? Iya Kayak tak-tarik dah Segala macem Kamu punya adik juga Udah nanya-nanya gitu loh Oke Terus kalo yang si 인-sin sar... Gitu aku udah sempet Janjian ketemu sama meeting gitu Cuma aku чит besoknya Aduh gak enak Onik kan rin duluan jadi Pasti mikor Baru tahu juga Dia bukan Cita numang Eh enak aja Tapi dia tuh selalu lupa Kalo misalnya mau ngomong apa Jadi emang dia gak pors die iyio Lu doang sit dengница lu Udah Prophet Udah 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 jadi kesatuan aja ya Nah sekarang tadi udah kurang lebih tahu lah ya gue juga penasaran jujur masih ngebivior itu kan emang enggak ada yang background-nya esports ya tiba-tiba Onyx padahal Onyx ini kan emang yang esports gitu loh tapi walaupun sekarang udah lumayan jadi kayak esports temen lah ya jantungnya entertainment dan konten kalian pun enggak selalu berhubung dengan game kan konten apapun sebenarnya kayak maksudnya general juga sebut balik-balik lagi tapi Gaby One nih Iwan yang dulu cuma main solo botak main jongkok kok jadi botak iwan mode botak kan nggak ada lawan sekarang udah ada gandengan tapi sebelum itu deh kalian tuh gimana awalnya bisa deket bisa tiba-tiba di Nimo barengan discord bareng kek emang dari awal aja ya awal sweet kamu pasti kalau aku tahu dia itu baru banget ya kan mungkin ada beberapa orang waktu dia masuk Onyx udah tahu tapi aku nggak tahu di Indonesia eh Jawa Soek Onyx sumpah nggak tahu sekali oke aku tahu pasti udah live Nimo kan itu kan mungkin viewersku tuh suka yang jodoh-jodohin ya 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 pasti dia live di Nimo tuh ada orang ngete kayak di tiktok itu kayak wan wan ini ada cewek Onyx talent baru 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 di Nimo gitu mulai tuh besok aku live mungkin kan lu tuh masih ada reaction tiktok masih boleh ya ya itu juga nih tapi kayak oh gue pengen sama dia nggak gitu kepo aja gitu kepo aja keem mulai tuh gua dari besok besok seminggunya gua buat drama gitu tentang dia lu sendiri tapi gue sendiri belum kenal ya gue pertama bukan awal duku dalam pizza tuh telepon dulu tapi drama tuh kayak aku telpon dengan mami dia Halo Mami suka sama apa ya dulu ya Maktabak Maksudnya, si Mori. Aku ngeliin, besok gue buat drama lagi. Tentang pizza. Nah, dari pas pizza itu, besoknya dia live mungkin ya. Pas dia live, dia live video aku yang itu. Ya, kamu liat ya. Di tag-tagin itu. Aku mulai live kan. Aku nggak tahu gitu nih, apa nih. Tiba-tiba pada kayak spam kece yang habis ngimimik pizza. Aku aja yang bener ngimimik pizza. Jadi itu tuh lu nggak tahu apa-apa ya. Aku juga waktu itu kan sempat lewat-lewat lah. Kirain emang beneran. Oh nggak, nggak. Jadi gue drama. Jadi kebetulan kalau itu ada temanku ulang tahun. Jadi kayak dia ngasih pizza gitu. Oke. Jadi kebetulan itu, makanya gue buat drama itu. Gue peluk pizza-nya. Gue beli lagi dari Gabby. Itu gue cek pizzanya. Nah, pas dia ada reaksen. Mulai tuh, gue besoknya gue ngacet dia. Gue nggak enak kan? Gue bilang, Gab, gue minta maaf kalau gue buat drama kayak gini. Dan jadi nggak lagi. Gue pakai apa? Emote Peace gitu. Emote Peace. Nggak lagi, nggak lagi. Tapi lu emang beneran serius ngomong. Nggak enakan soalnya. Nggak enak, gue nggak enak. Karena takut kan. Gue nggak tahu personal dia. Dia punya pacar atau nggak. Gue nggak tahu dia kayak gimana. Orang kayak risian gitu. Gue nggak tahu apa-apa aja. Gue minta maaf. Pelah di video aku yang itu. Nah. Pas itu, dia balas tweetku kan. Kita belum follow-followan tuh gitu. Masih gengsi-gengsian. Masih biru. Iya, masih biru. Ngechat tapi nggak follow ya. Iya, masih gengsi-gengsian bro. Emang gue pengen deket sama lu dulu gitu. Iya, iya. Masih gengsi-gengsian. Masih cet-cetan. Udah beberapa hari. Mulai tuh. Lab sama lu. Yang kita. Oh, yang kita main. Enggak. Kita. Kita apa sih? Kamu nemenin. Nemenin. Aku live kan. Iya, iya. Aku bilang Bang Jo, aku mau temenin Gebby juga. Ya. Nama dia tuh. Nama dia tuh. Main-main. Sebenernya kita. Kita dari situ lab bareng. Selama 12-23 bulan tuh nggak pernah deket Bang Jo. Jadi kita cuma deket pas lab doang. Ini buat kalian yang kepo-kepo. Jadi selama kita. Lab di Nimu selama 3 bulan. Sampai Nimu galap pun. Kita nggak pernah chat. Yang bener-bener intense gitu. Oh nggak ada chat yang kayak lagi apa tuh. Nggak ada. Chat terus singkat-singkat gitu Bang Jo. Jadi kayak. Cuma pendek-pendek mati. Pas di Bali juga ya. Pas di Bali. Kita emang sempat ketemu lah. Dia pernah ke. Selalu mereka balik ke. Bandara. Kan mereka kan udah cek out dulu. Jadi aku dapatku. Ketemu tuh bentar doang. Udah sebenernya nggak deket. Seti bulan pun nggak deket. Ya. Cuma kayak ngechat. Main nggak? Ayo udah. Abis selama-main makasih. Udah. End chatnya. Oh oke. Kalau ngechat tunggu pas. Barang lagi. Ah. Pas bener. Aku nggak ngerti sih. Maksudnya pas bener yang deket. Sampai yang kayak sekarang ini. Aku juga nggak tau kapan. Kayak tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Jadi aku pernah waktu itu. Hilah wicked ya. Nelfon dia kayak. Ngambek-ngambek lah dikit kayak. Ini lu yang ngambek? Bawang. Padahal Bang Jo itu ngacat sama sekarang. Dia kayak. Kampung kayak ngambek. Kayak. Gampangnya gimana? Gampangnya gimana? Aku boleh bilang. Dikit aja. Aku bilang kayak gini. Kayak. Apa ya. Kamu kayak bilang gini. Kayak. Lu tuh cuma ngomong doang. Gak. Gak. Yang mana? Yang lainnya. Yang pertama lah. Yang pertama yang mana? Berarti kayak random banget. Pernahal gak cek atau gak apa. Tiba-tiba ngambek ya. Iya. Jadi tuh kayak. Kayanya kayak. Lu muat. Apa. Lu mulai gedak duluan lah. Gitu. Tapi kan dia cowok ya. Dia ngambek. Terus setelah nyimugala gak sih? Enggak. Nyimugala. Tapi jauh banget. Oh. Jadi kayak dia. Siwanya tuh pengen mulai. Tapi. Dia gak mau. Terus dia jadinya sepeng. Sumpeng. Dia tuh berapa kali ya kok. Tiga. Tiga kali. Tiga kali. Sama kayak gitu. Gak catan. Gak catan. Gak catan. Gak catan. Gak catan. Gak catan. Yang mungkin. Gak catannya mungkin. Tidaknya Gak catan. Gak catan. Gak catan kenapa sih. Dia ada yang田沒有. Gak marah mulu. Gaksud. Kita gak catan sama sekali kan. muchísah. Gak cat juga paling. Kayak. Agus live. Oh iya makasih. Udah selesai gitu kan. iya habis itu misalnya ngacatan tiba-tiba dia cat aku tapi maen tapi gara-gara itu udah kode kan gue nggak kode sih kode secara langsung gitu ya tapi dia emang dulu aku yang tipe kayak gitu jadi kalau ngacet tuh emang ya oke makasih gitu loh itu itu lebih aneh lagi tapi aku yang kayak ngambang itu aneh kan aku gitu jadi pas itu mungkin udah berapa kali aku tiga kali ngambang pas minggu akhirnya ya aku ngelfon ngechat juga kayak ayo kita ketemu nah mulai dari situ mulai tuh nonton oke disitu belum ada kanat sleep call lah masih kayak malu-balu gitu oke good night mati jam 12 tapi kayak pengen kok pengen sleep call gitu ya tapi dia tuh gengsi banget lu juga sama kayak pendek-pendek misalnya kayak lu udah ya udah gue juga udah gitu ya udah pendek banget ya lu pengennya dia yang terus ya orang aku pertama kali ngajak dia jalan oh oke oke tapi kalau misalnya okelah kalian udah deket kan maksudnya sebelum itu yang main bareng discord bareng itu emang siapa yang ngajak duluan aku sih lu ngajak duluan? jadi dia tuh orangnya pure yang kayak yaudah gua terima aja jadinya itu kayak gue yang ngajak dia dia gak pernah kayak wah ayo sini main oh gak pernah? gak pernah jadi gue selalu kayak dude gue kan dude bi bi mau gue temenin ga live gitu loh bi mau gue temenin main oh tapi gue seolah-olah kayak kesel gue lagi live nih biasanya gue live kan pagi kan pagi jam 1 nah terus dia mulai live tuh kayak kayak bi ayo live terus gitu dia live gue temenin gue off gitu loh dari gue temenin dia gitu makanya gue jarang lah maksudnya mabar sama dia kan mabarnya kayak seminggu sekali karena kan waktu itu jarang banget karena kan aku kan full scream kan main sama dia tuh pas aku libur doang gitu itu pas juga life dia siang plus scream karena sih? iya ya nie pas aku mulai life dia lagi latihan jerman live itu selalu beda gitu jadi makanya kayak kita main beren pipe paling �� sekali sebulan tuh keitung cuma betul 2 kali ya oke berarti emang nggak ada kayak emang di setting kan kalia live bareng game rame banget kan ya rame banget dan ya otomatis itu menggambarkan WHR ya berarti kalian nggak ada yang kayak udah kita lain bareng aja gini biar enggak ya settingan tuh Valentin pas Valentine ya lumayan lah itu lumayan settingan kayak gue bilang kayak Gip terponakan gimana nih Valentin mending take and give kita sering memberi gitu ya udah ayo katanya kalau yang kayak boneka pico itu emang dari akunya tapi kalau yang Valentin settingan ya maaf aurat ya aurat Oh jadi emang ya ngalir aja ya hubungannya ngelir aja tanpa kayak gue juga boleh kayak nggak ngejar-ngejar dia juga sih karena waktu itu gue mikir ini cewek yang high kelas tuh nggak level sama gua kan lu rasanya kayak gitu gitu mungkin gua agak insecure dikit lah ya oke oke ya high class itu jadi gua mikir nih cewek pasti yang sukanya yang kayak eh tertariknya sama yang kayak pengusaha segala macem gitu ya iya 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 enggak gitu tapi kalau dari lu first impersonate lu ke Wan lah kan kan disamping main-main biasa kan ya oke lah temenan segala macem tapi kayak pertama pertama kali lu kenal One tuh first impersonate gimana? pertama kali banget nih aku kan kayak sama kayak dia aku kan di tag-in mulu kan kayak gitu dulu tuh reaction masih tiktok kayak di tag-in video-video dia aku tuh dulu kayaknya dia melambai gitu hahaha kayaknya kalau gue ini ada dulu jaman-jaman ragil iya gua kan gua juga kayak ragil sama Joss gitu mungkin dia pas itu udah lagi reaction itu video itu melambai kan? emang melambai iya lu kan emang bisa emang punya potensi kan? enggak! hahaha 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 emang iya sih dikit ya maksudnya Yawan tuh bisa untuk praktekin ya bisa lah ya 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 itu selain yang dia joget tuh dia ada video bikin yang kayak kamu kasih Jack sih kayak agil gitu kan dia kayak kayak senyumnya kayak melambai gitu loh aku kayak tuh dia tipe yang coba melambai yang punya banyak temen cewek karena waktu itu kan dia diskut temen cewek banyak banget kan iya 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 uja ganti-ganti terus kan iya sampe ada tiktok tuh yang kayak bilang kayak pagi sama siapa tuh yang sama siapa tuh yang sama siapa iya aku kayaknya dia kayak emang friendly aja enggak karena aku tuh orangnya gini bang Jo mungkin ada beberapa streamer yang punya pendirian sendiri kalau gua tuh orangnya streamer yang ngikutin viewers gitu loh gua mungkin lumayan yang kayak gitu gitu loh jadi kayak streamer bilang kayak gue main dong main nih gue main sama dia gue pas sore temen dong temenin dia dong gue temenin dia gitu loh kok tipe ada yang kayak temen-tipe viewers gitu loh makanya gua bisa ngelakuin yang kayak pagi ini siang ini sore ini malam ini gitu loh tapi seneng kan kamu ganti-ganti seneng terus 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 yaudah dari situ baru kayak pas aku discord kayak oh ternyata normal kamu ngambai kan emang baik ya aku kira kamu ngambai awal-awal sepertinya baru aku kira oh emang ini orang friendly kayak yaudah yaudah tapi nggak ada kayak kayak ilfil-ilfil gitu kan biasanya kan cewek kalau misalnya kecuali emang pure temenan ya kalau misalnya cewek awal-awal pasti kayak ih kok dia kayak gini sih misalnya dia chat aku tuh aku mikirnya kayak oh emang dia kayak gini ke semua cewek aku cek apa emang ah kamu emang chatnya gitu gimana pas waktu itu inget nggak yang aku bilang aku tuh nggak ada teman tidur nih mulut coba aku liat pas nih yang pas ini yang aku bilang kayak aku nggak ada teman tidur aku bilang kan ada ciel kayak gitu yang pas itu kalau nggak salah kedua kali deh kamu temen aku discord apa ketiga kali dia kayak mau terus-menerus gitu pas itu kan aku sempet upload gitu kan aku mau live habis itu eh pertama aku upload aku aku lagi sakit aku bilang ya anak badan sakit terus aku ngomong live nggak lama kayak setengah jam setu jam kemudian aku upload gitu kayak aku jadi live deh gitu kan terus nih chat aku kayak apa ya gabut ngerti tapi pentingin kesehatan ini sempet kayak bilang gitu kayak aku nggak ada temen apa pak temen tidur nih sekol iya temen sleep call aku bilang kan ada ciel aku cingin dia pokoknya dia kayak itu kamu genit sisanya nggak lah sisanya cuak sih maksudnya kayaknya dia sakit kan maksudnya gue pengen yaudah aku tuh kode gitu loh sakitnya butuh temen ngobrol gitu kan dia nggak peka, dia bilang iya katanya kan ada ciel ah ini ciel ya maksudku gue udah nyodori nih kayak tapi loh banget kita beliau dua kali discord pertama yang kita berdua, dua yang mau bangjo oh itu semua gue kan kedua ya, gue kira udah lama pas yang lo sakit tuh yang ketiga ya beneran dulu dia sakit kan dia yang ke sg sakit tuh bilang gabut boleh tapi janganlah gitu segala macem dia liat kan malem soalnya kan malem nggak mau liat begitu kan subuh-subuh kayak jam 1 gitu iya sering subuh emang kan temenin dia main, aku temenin dia main pas selama ini aku cedia kayak aduh nggak ada temen, apa kayak clip call gitu, tidur nih itu kan terus dia bilang kan ada ciel kok nggak peka banget ya maksudku duduk maksudku orangnya agak maluan sih agak-agak gengsi dikit ya ya gitu makanya makanya kami bener-bener yang kayak deketnya tuh sampai 6 bulan pun belum dekat gitu 5 bulan belum dekat cuma kayak main-main bareng doang gitu gitu karena gengsi-gengsi kan terus akhirnya baru ketemu iya pas ketemu sekali baru lumayan deket udah jadi kayak saling kontekan tanya hobi segala macem iya terus kalo ya oke lah ngedate segala macem ya biasa kan untuk couple kan untuk yang emang lagi PDKT atau deket lah terus gimana ceritanya lu bisa ketemu keluarganya nah cowok kalo gua dulu ya ketemu itu biasanya butuh waktu yang lama butuh keberanian lalu kan itu lumayan cepet kan udah ketemu bokapnya Gaby oke gua cerita aja ya iya 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 jadi gini Bang Jo pertama nih jadi dia ini punya saudara yang ulang tahun gitu adiknya bukan Cesi bukan ada yang lagi yang sekecil ulang tahun jadi waktu itu dia bilang waktu dia staycation gitu kan satu tempat jadi ceritanya aku mungkin keluarganya lagi sibuk mandi sama makan dia bilang hewan ayo temenin aku ke media oke ayo aku gak siap nih aku kayak udah stay ya emang stay buat ke mall gitu tenang pendek yang kayak gitu kan gila kami ke mall kami sempet makan beli buku terus kami main game-game timezone nah abis dari timezone itu tiba-tiba Maminya call dia jebak aku aku gak jebak aku dia jebak aku aku udah mau balik Bang Jo tiba dia jebak ayo ke tempatku gini gini macem Mamin suruh makan iya aku kayak maksudnya kayak stay ya stay gak siap iya iya lancer banget iya iya lancer banget tau aku gak mau dipaksa terus sama dia kayak ayo 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 aku bilang gak mau aku bilang stay eh apa pakai aku gak sopan gitu ya yaudah gak bisa nolak juga kan dari Maminya gitu kayak gila aku pas dateng sumpah lu bayangin gue solo lu bayangin gue solo berapa orang? 12-13 ya? keluarga besar ya? lu kan tujuh bersaudara kan? oh tujuh bersaudara? iya ada mbaknya juga ada mbakku ada mamiku ada ayahku jadi kayak dia sendiri yang gitu loh lu bayangin gue dateng utama pas udah masuk pintu nih kan depan pintu aku tau nih dalam ini suasana kayak gimana nih kayak duk-duk-duk gitu kan aku gak mau masuk gue bilang ke papa masuk aja gitu masuk itu sih gila langsung satu keluarga gue panik tuh banget gue ngapain ya? gue bener kayak belum siap sama sekali mental aku belum siap gitu ayo ujung-ujungnya langsung temu Deddy nya itu utama wah langsung temu raja besarnya ya? tapi gue waktu itu mungkin gue agak lumayan nutupin gugup gue ya kayak Deddy ini aku dari apa? kamu beli noko aku beli noko aku bilang Deddy aku dari di apa sih? kayak dia bilangnya tuh dia kayak SPG gitu SPG rokok aku bilang SPG rokok temennya Gabby gitu kan aku SPG rokok temennya Gabby ini rokok dari tempat aku gitu oke oh iya iya duduk aku ceritain ngomong ngomong lah ngobrol gitu kan kayak dia nanya gimana tempat tinggal aku juga nanya oh ternyata Camisa sama orang Kalimantan juga makanya ngobrol lancar tuh oh Kalimantan juga jadi ngomong ayo enggak ngomong apa? dia bilang dia bilang waktu itu tau KK ya mungkin dia daya KK gitu oke 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 jadi enggak aku bilang melayu aku muslim om lu lu daya KK enggak om saya muslim saya melayu kalau aku enggak saya muslim om jadi aku langsung ngomong aja aduh akur banget ya itu kamu ngomong berdua doang ya? berdua doang tapi ngelkam juga ya dari dulu berarti ya enggak yang sampe strict banget kayak kamu sampe kamu gitu nyantai lah nyantai jadi kita juga pas datang kirain yang kayak bakal tegang asik juga gitu loh gak sesetakut yang kupikirin gitu iya 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 jadi setelah itu next-nextnya pun ketemu lagi udah nyantai udah nyantai 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 terakhir Daddy pengen kayak ngecat dia kan kan mungkin waktu dia long tahun aku balik duluan cepet baliknya nyamper ngasih hadiah balik oh yang kemarin barusan ya iya 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 Daddy waktu itu pengen ngobrol sama aku gitu oke lumayan tuh deket-deket tuh balik duluan aku bilang besok aja kan besok aku dateng lagi aku kira pengen ngobrol dua eh ternyata nyantai pengen kayak yaudah gue dateng aja gitu di long tahunnya dia hmm agak menakutkan si dikit agak panik dikit kan takut kayak dia tanya lu serius sama ada gue gitu gue takut lah iya lah dia tuh sampe kayak udah siapin gitu loh kayak pas temen jawabannya apa aja dia tuh skenario eh kayaknya ayah aku mau nanya ini nanya itu dia udah siapin jawabannya gue udah siapin di mobil gue udah rencana gitu udah siapin tanya nih jadi kayak nanya apa gue jawab apa gitu udah siapin oke tapi misalnya nih gue bokapnya lu serius nggak sama anak gue tapi kalo sekarang saya jalanin aja om tapi mungkin kalo untuk depannya sudah siap saya juga serius gitu sama anak om juga terus anak om juga cantik gitu oh lu bakal gitu tapi kalo gue sebagai bokap ya ya misal gue gue beranggapan gb ini anak gue nih anak cewek gue kesayangan gue anak pertama lagi ya ya jadi lu dari awal se Engga sen dag STEM gua moment Yang Bokeh itu 타 bersama oh Ya udah siap pindah pokoknya tapi hati-hati aja ya Pernah sempat ketemu Ayah Sela, nggak maksudnya kayak nanya gitu, kayak lu siapa kan nikahin anakmu gitu ya? Kalau gue nggak, gue ketemanya nyokapnya, tapi nyokapnya tuh kebetulan mirip karakternya sama gue, jadi kayak gue kan cuek, nyokapnya juga lumayan cuek, jadi kayak nggak terlalu yang sampe kayak nanya gimana atau apa gitu, jadi ngalir aja Mungkin aku banyak nonton film kali ya, biasanya orang film kan ayahnya nanya anak kayak gitu, nyata nggak, nyata nggak kayak gitu gitu loh nyata nggak kayak gitu sih, zaman dulu mungkin, maksudnya kayak bapak-bapak yang zaman dulu ya, mungkin angkatan nyokap-bokap kita, yang bapak, maksudnya kakek kita lah, mungkin kayak gitu kan Sekarang udah nggak, gue juga kayaknya kalau misalnya tergantung sih, kalau modelan cowoknya kayak lu, gue tanya Jadi kan waktu itu kan, ayah pengen ngobrol sama gue kan, besoknya gue dateng lagi tuh, gue lepas tindik gue Tindik nggak lepas, kamu lepas ya? Jadi gue takut, lepas gue jelek kan, gue nanya, jadi marah kan kayak gini, takut image-nya jelek kan, kan mungkin ada beberapa orang tua nilainya dari luarnya Iya Mungkin gue takut anak gue nih, apalagi anak gue cewek gitu loh Benar, benar Itu gue lepas nih gue Padahal gue udah bilang, kayak maksudnya, ayahku tuh santai, ayahku santai, mamiku santai, tapi dia tuh takut banget sampe dilepasin dikanya Pasti lah, gap, pasti pasti, iyalah, kalau kita cowok tuh pasti pengen ngeliatin yang terbaik Terus baliknya, gue cek dia kayak, dadi yang ngomongin aku nggak? Eh takut nggak? Takut kan, dia kayak mami diri yang ngomongin aku nggak gitu Oh nggak? Nggak ada ya Oke, berarti lucu juga ya lumayannya Cuma, kalau misalnya dari sisi mungkin e-sportsnya nih Wak Kan kalian ini udah lama, lumayan Maksudnya dari, lu deket dari sama Gaby itu kan, maksudnya dirumorkan deket, diomongin deket tuh Pas, sebelum season 9 play off kan, maksudnya selama liga gitu-gitu Nah, maksudnya ada dari netizen gitu yang mengikutin kalian Lebih banyak yang dukung, atau lebih banyak yang kayak mungkin ngehujat Mungkin ngeliat performa lu juga kan, kayak, uh pacaran buru lu, gitu-gitu Nah, kalau ngedukung ada, banyak sih, lebih banyak yang dukung sih, cuman yang kayak haters tuh pasti ada ya Ya Ada nicknya, namanya Pablo ya Iya, Pablo Nama apa? Pablo terus Banyak sih Banyak sih Maksudnya sampe lo inget nih ya Gara-gara? Siap komen yang dia tuh selalu ada di tiktok gitu loh, kan? Semua video kita, maksudnya kayak ada video kita nih Iya Selalu ada video dia Eh, selalu ada komen dia Eh, komen dia Komennya emang gimana dia? Ya, lebih karena ini sih Nge-jatuhin sih mulutku Iya, kayak, ini gak mungkin lah, tongkat mungkin settingan lah Haa Tuh ada kayak, ee... Waktu kayak gini gak akan diterima kolor Gaby gitu Belumnya kayak ngejatuhin Oh, yang nyerang personal banget ya Iya, personal banget gitu Padahal kayak gak tolong gua juga kan? Hidung-hidung lo kayak pantai tupai, gak mungkin Anjing Oh iya 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 Sumpah, dibilang gitu Jadi dibilang kayak Anjing Hidungku dibilang kayak Hidung tupai Apa, pantai tupai Pantai tupai Emang diperlihat pantai tupai apa bang? Pantai tupai, iya Wah, parah sih Ada yang kayak gitulah Ada yang kayak lari ke visi Cuman bodoh amat sih Dia juga suka hidungku Jadi ya udah mau hina hidungku juga bodoh amat Karena yang Sekarang aku udah ada yang suka gitu loh Apa lagi ya mau aku kejar lagi Udah maksudnya kayak gitu-gitu selalu ada kan? Hal gimana kita cara ngeresponnya aja Iya, karena kan kita emang kerjanya intertense ya Maksudnya sekarang kita hitungannya intertense Iya, iya Punya fans gitu segala macam itu intertense Wajar dong ada orang yang komen hate kita Itu udah wajar Hmm Sebagai yang intertense gitu Ya harus lima komen mereka Terima resikonya lah ya Gak ada yang bisa bikin Semua orang suka sama kita gitu loh Benar Gak bisa, iya Benar-benar setuju sih Ya kita gak bisa lah untuk selalu mengubah orang Iya Cuma gimana cara kita ngeresponnya aja Iya Gak kontrol Kita gak mungkin bisa ngebahagaiin seribu orang gitu loh Iya Pasti ada dua yang gak suka sama kita kan Benar-benar Benar-benar Oke Tapi Berhubung sekarang kan Tempat kita bersama ya Nyari duit kan ditutup Bener kan Udah Minum dulu ya Ini kayaknya kalo bahas ini ya Hahaha Udah tutup Udah balik dia Rencana kalian gimana Kan biasanya kalian selalu kayak Live lah Iya Di samping emang kalian juga sering ngevlog gitu kan Terus kira kamu juga di tempat livestream itu ya Iya Berseminya disitu Banyak sih sebenernya pasangan lain juga rata-rata kan FTV Nimo Iya Di FTV jadi beneran Gitu Gimana kalian Ada plan gak? Maksudnya kayak Mau ngapain nextnya Sebenernya Aku gak ada terlalu banyak plan sih Mungkin aku bilang ke dia Kalo aku Insyaallah lah ya Kedepan dapat platform lain gitu Aku pengennya dia juga di platform yang sama gitu Oh Bareng gitu ya Bareng Sekarang kayak endosan, live youtube Iya Iya kan Maksudnya biar kita udah gak ada live stream Kita harus cari Cara lain lah Jangan stuck di tempat live stream Juga aku udah bilang ke dia juga dari awal Jangan mikir Iya dari awal banget ya Bahkan sebelum dia live stream Iya Itu kayak udah bilang gitu Kayak Kamu tuh jangan cuma ngandelin live doang Ya bener-bener Fokus endos Bener Untuk kayak undangan-undangan yang lain tuh Fokusin di situ Karena dia bilang Nimo tuh gak bakal selamanya Iya aku bilang gitu Iya Makanya aku ke Nimo udah ada sebenernya agak sedikit Kaget ya pasti ya Iya Karena itu kalo di pro player itu Itungannya Penghasilan terbesar Penghasilan terbesar kita Iya Tapi aku udah bilang ke dia awal Kayak gitu biar dia gak kaget juga Pas udah Kayak sekarang nih murung cut gitu Iya Aku sekarang agak kaget sih Mungkin dia sebagai talent dapat endosan ya Iya 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 Kita sebagai yang Biasanya kerjanya sebagai main game Tiba Misalnya kita emang Kita bisa langsung dapat endos Cuman kayak kita gak jadi endos itu kayak Bukan gaya kita gitu Bener-bener Iya agak sedikit Aku sekarang mungkin agak goya dikit ya Dikit doang goyangnya Gara-gara Nimo tutup Tapi gak terlalu yang sampe kayak Seberasa gitu Iya Ya gue wajar lah Iya lah wajar lah Maksudnya banyak banget Apalagi yang stream-stream lain juga Pasti ya Impact banget kan Tapi kalo untuk lu sendiri One Kalo Gaby kan udah pasti Di bidang Untuk Entertainment nya lah Iya Untuk dia bikin tiktok vlog segala macem Kalo lu kan masih Antara tengah-tengah nih Tengah nih Gue masih bingung nih Gue kalo di Di utama pintu gue masih di tengah pintu nih Iya Gak tau mau keluar atau masuk nih Iya Gitu loh Lu baru kelar kemarin Lay off MPL Nah Lu kedepannya gimana Kira-kira bakal masih main gak Untuk di MPL Atau misalnya mungkin ya Lu berencana tetep MPL Tapi mungkin di tim lain Atau gimana Kita mau jujur aja ya Iya Jadi sebenernya kalo dulu Mungkin Awal-awal kita emang pengen juara ya Tapi pas pertengahan Kita juara tuh Coba buat Lab Nemo Dulu ya Nah gara-gara Nemo gak ada Kalo gue pengen sih sekarang Gue mikirnya Gue cara gue naikin value gue gimana gitu loh Oke Iya kan Jadi gue butuh itu dulu Nah gue masih bingung itu Gue lanjut main atau enggak gitu loh Oh Gue takutnya kalo gue gak main Gue cari kesempatan yang kayak dulu itu gak akan bisa lagi gitu loh Susah kan Ya susah Nah gue masih bingung banget juga Gue berhenti Atau gue fokus entertainment lanjut gitu loh Masih bener-bener Gue lanjut atau gue fokus entertainment Gue masih bingung Masih bener-bener Maksudnya kayak Gak tau lah lu sendiri juga belum menemukan jawabannya gitu ya Belum menemukan jawabannya Label sih ituannya Tapi Di antara pensi atau enggak gitu Bener-bener 50-50 banget Atau ada sebenernya kayak ada Lebih pro kemana Masih lah dulu banget ya Aduh banget sih Cuman kalo bilang pro banget gue masih Gue udah gak akan mikir Kayak pengen penyebab pelayar lagi sih Itu udah Maksudnya kayak ngomong jujur ya Karena mungkin Faktor Oh faktor nimu nya juga salah satu faktor jadinya ya Itu faktor yang bikin gue gak mau berhenti gitu Itu faktor yang bikin gue pengen berhenti tuh Karena kayak Kesehatan mata gue Oh iya Gue takut ngeganggu Cara latihan tim gue Mungkin kan gara mata Gue latihnya gak maksimal gitu kan Iya Gue gak bisa kasih yang terbaik buat tim gue Gue takut itu Iya Kalau pengen lanjut gue pengen gitu loh Oke Cuman kayak gara faktor mata gue Skill gue juga udah standar Gue takut gitu loh Takut malah Takut malah Ngecewain orang lain Bener Para fans Terus takutnya juga malah Kayak orang udah expect apa Gue gak bisa kasih yang terbaik buat mereka gitu loh Iya Kita sekarang tuh Dulu emang mikirnya diri sendiri Cuman sekarang kayak Ada beberapa fans Yang harus kita pikirin juga gitu Mereka dukung kita kan Iya Tapi mata lu emang kenapa sih Wan? Kering Kering Dalam artinya tuh kayak Kalo main lama Atau emang udah kering terus gitu loh Jadi gue tuh gak bisa kena cahaya gitu loh Oh Makanya waktu itu dokter bilang Gue tuh kalo liat PC Iya 30 menit sekali harus secara 5 menit Kita main aja gak bisa secara 5 menit Gimana cara secara 5 menit Maksudnya gue abis main nih Oh Berarti lu pas lagi drop pick Lagi matching lu jangan dia Gak boleh Gak boleh Tapi kalo tenang menit kan kena cahaya tembak Iya Tapi lu pake kacamata kan Kan ada kacamata yang emang anti Gue beli kacamata Kau hilangin 3 hari ilang Ya ampun Kayaknya gue harus coba sih Maksudnya kayak coba Pake kacamata lagi kalo emang Ternyata kacamata ini gedukung lah Pasti lah pasti Iya Gue pengen sini ntar Ntar udah Oh berarti lu sampe sekarang udah dikaset tau pake kacamata tapi gak pernah pake? Gak Karena ilang Oh karena ilang Karena dulu juga waktu itu gue beli kacamata Orang-orang pada bilang Muka lu ane om kacamata itu juga manas gitu loh Oh Gak pake tukang gelas Gak tukang gelas Gak banget Gak bagus loh kalo pake itu Iya Tapi kalo Gabi sendiri Ada gak mungkin Kan lu kuliah juga kan Gab? Hmm Nah lu kuliah judisan? DKV Desain Oh apalagi spesifik Nah lu ada gak sebenernya Oh gue juga sering liat kalo lu tuh kan jago gambar kan? Iya aku suka gambar Nah ada gak maksudnya kayak cita-cita lain sebenernya kan? Itungan untuk lu di dunia entertain sekarang eh jatuan di entertain sekarang di e-sports gitu kebetulan lah? Hmm Hmm Apakah emang lu sebenernya ada ngejer sesuatu mungkin bakal jadi designer atau apa gitu? Hmm Kalo misalnya aku sendiri tuh lebih nyaman kayak kerjanya tuh yang di balik layar Oh Oh Perbanding terbalik dong Semuanya seret banget Iya iya Kayak aku ngapain tuh Kalo aku tuh pengennya kayak kerja di balik layar kayak animator Hmm Emang pengennya di design Ada karyanya gitu ya Ya paling kalo misalnya abis dari e-sports aku pengennya fokusnya kesana sih Hmm Kayak jadi editor gua gitu Hahaha Oblog animator sama editor beda Kamu butuh edit kan? Dia aja gue edit Serius? Aku ngedit vlog semua sendiri sih Jadi semua itu gue ngedit gitu Makanya butuh proses ketika lu bikin untuk itunya Ntar aku yang bikin konten kamu yang ngedit Jadi kalo aku butuh endorse kamu yang rekam gitu ya Yang megang duitnya semua dia kan? Aku tim kreatif mu Iya tim kreatif Tim kreatif keuangan gitu kan? Good Manajemen semua Lumayan bertolak belakang berarti gapnya Soalnya kan gak Yaudah jalanin Jalanin aja Karena emang kesempatan kayak gini juga gak dateng Dua kali Berkali-kali gitu Dua kali ya Oke Berarti Gue lumayan shock sih Karena biasanya rata-rata yang Di entertain di e-sports gitu kan Karena dia suka Suka Iya kan Kalo lu kan emang di balik layar gitu Tapi ya mungkin why not juga kan? Sekarang kan udah bisa juga Makanya sering lu share gambar-gambar gitu juga Iya keren sih Tapi yaudahlah pokoknya sukses terus ya Amin Buat kalian Apa-apa pokoknya berdua kedepannya Untuk vlog segala macem Untuk YouTube kalian juga Gue udah enget tuh vlog YouTube tuh Ingat bro Iya Dia dua bulan gak upload YouTube sama sekali Iya kan Lu gak pernah upload apa-apa kan Lu gak upload Dalam minggu sekali Bingung banget juga Mau upload yang gameplay gak ada nonton Apalagi mau gue upload Ya gameplay emang sekarang C2C emang udah lumayan menurun Orang lebih banyak cari konten-konten yang fresh Iya mungkin orang-orang sekarang ini konten yang Pengen tau kesaharian kita kan Iya Vlog gitu ya Aku nge-vlog tapi kamu gak mau Masih vlognya dia ini ya Iya Oke Yaudah kita bacain pertanyaan-pertanyaan Dari bocil Dcgbinam Nah itu Itu bocil-bocil Itu paling aneh sih Iya kan dari mana sih Gue gak ngerti juga sih Dcgbinam Wah Dc tuh jarang banget ya Sampai di MPL Di gua Dcgbinam 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 Baru kita jangan diskut pada lo Iya Ada orang yang kayak lebih sering setiap hari di sekotar Benar Gami jarang Mungkin gara-gara lu jarang disuruh Dcgbinam Iya Enggak Fentonnya juga sih Bocil-bocilnya juga sih Bocil-bocilnya juga sih Bocil-bocilnya juga ya Setiap couple ada-ada aja Ada masih ada Ada yang gitu kan Oke ini gua bacain pertanyaan dulu ya Dari coach lu sendiri Ini pertanyaan untuk wasi Dari pejon Kapan ke GPX Itu orang emang Berisik coca orang emang Kapan Itu memang lu mau ke GPX Gua gak tau sih Oh lu masih gak tau Eh Dia ngomong bohong aja Gak tau sih Itu ngomong bohong aja Ngomong bener ya Tau Ya gua sebenernya Posisi gua sekarang ya gua gak bisa Menolak doang maksudnya Mungkin di GP gua bisa Mungkin bisa lebih Berkembang Kenapa tidak gua terima gitu kan Iya Apalagi kalo misalnya GPX Di GPX Beneran nanti jadi Di MPL gitu-gitu ya Apalagi juga di GPX Teman-teman gua semua gitu loh Oh iya Dari yang Yang world dulu kan Iya Jadi maka gua bilang Kalo gua mau bohong gak Tapi ngomong jujur ya Kalo emang lebih baik disitu Biar gua lebih improve Perkembang Tidak gitu Tapi maksudnya Masih gak tau lah Kedepannya gitu Oke Sekarang next dari Ini sesepuh kalian Nita Pior Bang Pior Kapan live bareng lagi Bucil FTP Ih lu kemanya sempet live tapi gak bareng kan Kita terakhirlah bareng Waktu nih murungkat ya Kan gua kan Gua main tuh sama dia Gua sama dia Gua sama dia Gua sama dia Jadi kayak udah absen Yang ini Di mukaan-maren terakhirnya 25 Lep ya kan Kami gak bisa tuh Jadi sebulan-sebulkan Lepnya 6 hari Jadi kami tau-lamanya Gak lepen 6 hari Tapi dari awal kan Dari awal Makanya waktu itu kita terakhirnya itu Pas Tanggal 20an ya 26 Ya 26 Itu kan udah tanggal 25 terakhir 26 Ya udah lah Karena kami emang Ketemunya disitu Ya kami harus ngakhirin disitu Jadi itu kayak MTV banget Tanyi banget Jadi gua Oh gitu tapi next kapan kalau ada platform lain jadi kalau kita lihat tempat-tempat sama kami bakal FTP lagi Oh kalau YouTube kita bisa mulai dari awal ya dari awal lagi dari Gamaliel Darren nah ini pertanyaannya bakal makin bikin gue merasa ngontrak buat untuk sekarang udah ngerasa layak belum pun nikahin Gaby buf enjir gua itu gue buat lu kalau gue bikin lu gua mungkin dalam segi mental apa segala macem gua belum coba belum apa siap belum siap lah gua bisa masih miliki sifat ngambek segala macem gitu lah sifat ngambek bt-an sifat remaja ya 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 sifat remaja aku masih ada gitu ya cuma sekarang belum siap gua takutnya pas nikah gara-gara gua ngambek kan bisa bisa ya amin ya amin lah pokoknya gua nikah tunggu gua siap sebenarnya dulu kan gua patokan umur dulu gua pernah sih kayak waduh gua pengen nikah saat umur gua di bawah 25 gitu loh ya dulu kan biasa kayak gitu kan orang-orang sekarang oh pas makin kayak gini ternyata gua bukan karena patokan umur tapi patokan dari kita sendiri itu dewasaan kedewasaan sifat segala macem benar ya oke tapi kalau Gaby kalau misalnya one siap lu 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 juga siap juga juga satu siap satu belum benar-benar-benar oh sama-sama siap ya emang harus dari antara kedua belah pihak sih nggak bisa dari satu doang oke kalau nikahin anak ayam bisa sebelah pihak kalau nikahin anaknya tinggal dimasukin dari next dari FRSHLM gimana carawan nembak Gaby kalian tuh udah pacaran secara deket-deket aja oke ya sebenarnya kita berdua emang nggak pernah pacar kita emang belum pacaran kita emang nggak tembak-tembakan ya karena dari awal emang bilang kayak kita jalanin aja dulu kalau emang pengen lanjut jangan pacaran tapi nikah gitu loh langsung nikah karena menurutku kalau pacaran sifat orang tuh bakal beda lagi gitu loh oke aku nggak mau kalau tiba kita pacaran sifatnya beda karena banyak nuntut gitu ya banyak nuntut oh berasa kayak udah memiliki ya kalau bilang kalau kita emang pengen lanjut ya udah kita nikah aja gitu loh iya 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 juga orang kayak gitu jadi kayak sama-sama ya emang nggak pernah nuntut kayak harus pacaran nih enggak oke oke emang apa kayaknya emang udah yang sekarang jaman gitu ya oke ya semuanya juga kan oh gitu juga ya mungkin emang semua orang juga nyadarlah ketika mereka pacaran mau bertahun-tahun juga pacaran ujungnya putus gitu loh yang sekarang tuh kayak jalanin aja gitu ya udah nikah gitu ya bener ya pacarnya emang penting-penting sih sebenarnya penting-penting dengan komitmen komitmen oke next dari orang kuat wah kenapa kenapa Wan lebih milih Gabby daripada wanita lain gitu pun sebaliknya tapi gue mau nanya Gabby dulu Gab lu kan terkenal lah kan kita kalau misalnya e-sports itu kan cowok banyak banget udah kayak nele lah di kolom nele gitu ya gue goyang-goyang gitu hahaha licin-licin hahaha cewek itu dikit game cewek dikit meta-meta FTP pun semenjak masuk gitu loh semenjak lu adek lu onyek 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 sih main banyak-banyak dan playernya terkenal terkenal semua player ada juga yang udah pensi di awal lu nyebut-nyebut semuanya nanti kasih tuh gue ya hahaha jadi gue kepo ada temen lu berapa oh ya udah lah itulah tanyanya apa namanya apa sih gue nanya kenapa lebih milih kamu juga pasti banyak lihat cewek lain banyak enggak enggak kalau kita sebagai cowok memilih ya bener-bener kita sebagai cowok memilih yang terbaik Oke ya terbaik dari terbaik gua milih dia sebenarnya jujur bukan ngomong ngomong-ngomong gue gak tau nilai fisik ya ya gue lebih suka sifatnya dia Oke dia tuh orangnya yang emang tulus gitu baiknya emang bukan baik yang dibuat-buat oh royal juga emang maksudnya tipe kalau gue banget lah gue tuh lebih suka orang yang kayak gini gitu loh sifatnya yang enggak pelit dia pun apa-apa gue yang emang selalu gue emang tapi gue suka dia tuh emang kayak kebuka lah gitu loh ada beberapa cewek yang ngejaga image-nya gue nggak suka deh kalau dia lumayan kayaknya pernah lagi boker pepin tayi nya gue suka kayak gitu lah dikasih foto tayi itu ya gue nggak suka yang jaim-jaim gitu yang terlalu menjaga image banget gitu ya tuh nggak ya yang saya cewek gua tuh yang tipikal gua tuh dia banget lah pokoknya dia banget emang udah udah cantik lagi kan bonus banyak enggak pasti kenapa Wan kan banyak tuh ya teman-teman gua yang lain-lain banyak cowok-cowok di ismu keren-keren iya keren-keren juga banyak-banyak idungnya macu-macu emang itu kayak apa tadi kaki siapa patutupai ngentit ya pake sih ya kenapa Wan enggak kalau yang lain tuh kayak misalnya ngechat modus gitu kan itu udah kelihatan banget yang kayak modus banget gitu bahasa-basi oke itu enggak jadi cuek aja sama-sama gue cuek dia cuek nih apa ya kalau yang beda-beda yang lain-lain tuh kayak modus banget kelihatan jadi belum apa-apa juga udah ilfi duluan gitu ya Aduh ini mungkin ada yang nonton oke ya kadang ada ya tipikal cowok dan cewek pun beda-beda ada cewek yang seneng kalau misalnya kayaknya cowoknya belak-belakan gitu kayak modus gitu kan Oh cuma lu nggak terlalu suka ya justru kalau misalnya makin kelihatan kayak apa nih baru kenal gue aja belum tapi udah kayak gitu ya gitu sih terus ada lagi nggak yang lu suka dari Iwan eh hidungnya bener-bener lucu sih emang lucu ada ciri khasnya lah kalau ganti-ganti muka kan iya bener-bener gak boleh ubah muka iyalah hidung itu katanya kalau makin gede banyak rezeki itu oke nah next dari swan de kapan ketemui yang gabi sama emak kan udah ketemu misal kesempatan kita masih bareng ke depan gue bawa dia ke Ponti lebaran gitu Iya temen sama maklum besar gitu ya iya terus ajak ngapain lagi di Ponti gue jangan-jalan sih di Ponti mungkin ada tempat kayak pantai itu nih gue ngajak dia gitu masuk keluarga aja ngelem gitu ya ngelem itu udah harus jadi kayak Ponti itu jadi aku coba dulu bro kita kita coba apa nge-fly bareng-bareng oke oke jadi kalau misalnya udah untuk tahun depan lah ya ya Biasanya kalau misalnya kayak lu gitu lebaran kan lebaran pas yang bener-bener pas kumpul keluarga gitu ya keluarga besar ya oke next terakhir nih dari Fahru Lona tanyain one bedanya Gaby sama cewek-cewek yang lain apa dulu kan siwan banyak banget dekat sama cewek walaupun bercanda katanya iya bercanda bedanya sebenarnya gua orang-orang mungkin nilai dari eh depannya gue uangan kayak gue lebaran cewek padahal pastinya gua tuh ya ada dulu ya emangnya ya sering lebaran cewek tapi gua tuh di belakang sekarang enggak pernah ngecetan cewek sama cewek itu jadi gua cuman temen kerja lah itungannya temen bareng abis itu ngomong aku juga gua bilang thank you gua udah ngecet lagi dia juga gitu kan awalnya ya jadi dari dulu tuh emang gua emang gak terlalu tertarik lah sama wanita bukan gua gay ya tapi emang gua ngaku aja gak apa-apa ya karena gua kokus sama karir gua sekarang mungkin gua semenjak gua udah remaja gitu ya butuh teman curhat ya butuh teman hidup teman hidup juga butuh teman misalnya gua sedih mungkin gua butuh teman cerita benar-benar gua sekarang ketemunya dia gua seneng lah maksudnya bersyukur lah juga ketemu dia yang bisa nima gua apa adanya dia juga kalo gua ajak ngobrol dia asik gitu loh oke nyambung jadi kayak misal gua cerita tentang masalah gua dia bisa kasih masukan kayak asik gitu loh gua suka sama dia gitu oh ini ngomongin dulu gua banyak cewek enggak lah maksudnya itu cuman teman kerja teman kerja gua emang enggak tarik macu dulu bukan kayak karena emang lebih sama lebih suka lebih suka gua suka kayak banjo gini kucing tadi lu bilang lu suka nuntur pantai suka nuntur pantai kucingnya sendiri guys akan dirahir oh dirahir jadi lu kasihan lu puasi itu ya terus pakai jadi atau pakai apa jari-jari jari-jari ini yang gue inget nih jari ini oke oke yaudahlah pokoknya sukses terus buat kalian semoga bisa beneran maksudnya semua plannya amin terus baik-baik terus itu kan ya kan gua udah lama dari jaman wan masih dateng dari ponti masih dek iya masih botak gitu kan masih suka kayak beneran ya sekarang mata malah ya udah enggak ya udah hatinya udah terpenuhi sepenuhi dulu masih kosok ya udah enggak oke ya udah thank you ya wan Gaby pokoknya sukses terus kedepannya semoga ya di lancarkan semualah YouTube-nya amin mungkin bakal bikin bisnis bakal ya tapi kayak reksumah mau piurkan kalau bisnis emang gua nggak ngomongin ke dia cuman gue kayak oh gue punya plan buat gue sendiri gitu loh ya cuman kalau sama dia kan mungkin lebih ke brand kan iyalah enak lah lu lu bisa nyari orang dekafe desain nih ya udah 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 utuh dari awal gua nih bener investasi lu ya investasi gua investasi depan nih oke ya udah thank you semua yang nonton thank you juga Iwan yang penting kan MP2 dulu bos